Yang pemirsa pada H plus 3 leparan Idul Adha 1444 Hijriah, harga ayam potong di tingkat pedagang dijual di harga Rp40.000 per kilonya. Harga tersebut dinilai masih cukup mahal dan membuat penjualan justru sepi pembeli. Setelah leparan, biasanya harga ayam potong tidak terlalu mahal, namun tidak pada momen setelah leparan Idul Adha atau H plus 3 leparan. Harga ayam potong masih mahal, ini terpantau di sejumlah pasar tradisional di kota Kuala Tunggal. Seperti terlihat di pasar Tangko Rajo Ilir, menurut pedagang harga ayam ini justru masih di harga lama atau di harga sehari sebelum leparan. Salah satu pedagang di pasar Tangko Rajo Ilir, Idul membenarkan bahwa saat ini harga ayam potong masih di harga Rp40.000 per kilonya. Masih mahalnya harga ayam ini dikarenakan pasokan dari agen masih sedikit, sehingga membuat harga ayam tak kunjung turun. Bahkan menurut Idul, akibat harga ayam masih mahal, animo masyarakat yang membeli ayam sangat sedikit atau sepi pembeli. Selain itu juga, dikarenakan sebagai masyarakat mendapatkan daging kurban, ini juga membuat penjualan ayam potong menjadi sepi pembeli. Meski demikian, ia dan pedagang lainnya tetap seperti biasa menjajakan dagangannya di lapak meja ayam. Namun hanya sedikit mengurangi stok ayam potong, karena jika dipaksakan terlalu banyak ditakutkan akan merugi. Sekarang ini dikit ya, ayam dari mana datang? Hal sunada juga dikatakan Ahmad Rifai. Masih mahalnya harga ayam ini juga dikarenakan pasokan ayam potong masih sedikit di tingkat agen. Meski demikian, para pedagang ayam potong di pasar Tanggur Rajo Ilir tak mampu berbuat banyak. Dan berharap harga ayam potong kembali normal, karena jika tidak kunjung turun, maka para pedagang ayam potong akan merugi. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!